Hai guys, kami dari Pertama, buka aplikasi Playstore, lalu cari Accurate Lite Klik kemudian install Jika sudah terinstall, buka aplikasi tersebut Login menggunakan akun Google, lalu klik izinkan Dan beri akses pada aplikasi Accurate Lite Dan mengeklik buat database yang berada di bawah Selanjutnya, kita mengisi nama database Sedangkan untuk kode agen dapat digosongkan Setelah proses selesai, kita dapat mengisi nama perusahaan dan tanggal mulai pemekuan Kita dapat mengisi data perusahaan dengan cara mengeklik ikon 3 garis yang terdapat di pojok kiri atas Milih pengaturan Akan muncul beberapa data yang akan kita isi Klik centang pada pojok kanan atas Akan muncul notifikasi sukses dan berhasil simpan pengaturan Cara input data perusahaan Lalu, klik simpan pada bagian pojok bawah Klik titik 3 bagian pojok kanan Lalu, klik saldo piutang awal Kemudian, isi nilai saldo sesuai data Lalu, oke Lakukan hal yang sama untuk menginput data pelanggan Input data pemasok Untuk menginput data pemasok Kembali ke layar utama Klik garis 3 pada pojok kanan atas Kemudian, pilih pemasok Klik tanda tambah Masukkan nama perusahaan pemasok sesuai dengan data Klik simpan Lalu, masukkan saldo hutang awal Dengan klik nama pemasok Lalu, pilih tanda titik 3 Dan masukkan saldo hutang awal Input modal, kas kecil, dan kas bank Klik garis 3 pojok di kiri Dan pilih modal Masukkan besar modal awal sesuai data Klik masukkan Untuk menginput kas kecil Klik ikon tambah Maka, klik kas Masukkan tanggal Nilai saldo Dan catatan Kemudian simpan Lakukan hal yang sama Untuk menginput kas bank Menginput data kudang Yaitu, klik garis 3 Di pojok kiri atas Kemudian, pilih gudang Klik ikon plus Pada pojok kanan bawah Kemudian, telah selesai mengisi data Untuk menyimpan data Lanjutkan untuk data berikutnya Mengimput kategori barang Mengimput kategori barang Klik garis 3 pojok kiri Lalu pilih kategori barang Ubah nama kategori barang dengan cara Klik titik 3 Klik titik 3 Lalu ubah Ubah nama kategori menjadi barang dagang Lalu simpan Mengimput kategori biaya Untuk menginput kategori biaya Klik garis 3 pada pojok kiri atas Lalu pilih kategori biaya Kemudian, tambahkan apa yang perusahaan butuhkan Dengan cara klik ikon tambah Lalu, masukkan nama biaya dan simpan Masukkan semua biaya yang ada dalam data tersebut Dengan cara yang sama Mengimput persediaan barang Pertama, klik stok pada layar utama Untuk menambahkan Klik ikon tambah Lalu masukkan data barang Seperti nama barang Kode UPC Kategori Satuan Dan seterusnya sesuai dengan data Jangan lupa klik kotak kecil Untuk kelola stok lebih lanjut Kemudian, masukkan banyak stok Harga beli Serta gudang penyimpanan persediaan barang Klik simpan Lakukan hal yang sama Untuk menginput semua persediaan barang Nah, yang pertama ada langkah Untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit Contoh transaksi pada tanggal 5 Februari Pada halaman utama Accurate Lite Kita dapat mengeklik ikon pembelian Untuk menambah transaksi pembelian Klik ikon plus pada pojok kanan bawah Maka, akan muncul data seperti Nama pemasok Alamat penagih Tanggal transaksi Nomor faktur Syarat pembayaran Dan jenis gudang Jika data sudah terisi sesuai dengan modul Atau soal Kita dapat mengeklik lanjut Pada bagian pojok kanan bawah Setelah itu Kita dapat menambah barang Dengan cara mengeklik ikon tambah barang Pilih jenis jumlah barang Harga per unit Kemudian diskon barang Sesuai dengan apa yang diminta oleh pelanggan Setelah selesai Jangan lupa klik OK Maka data akan tersimpan Klik lanjut Pada pojok kanan bawah Akan muncul faktur pembelian Jika pembelian secara kredit Maka kita akan klik simpan Pada pojok kiri bawah Akan muncul notifikasi Sukses faktor pembelian berhasil dibuat Untuk mencatatnya Katat biaya angkut Pilih ikon biaya Klik ikon plus Pada pojok kanan bawah Akan muncul data Untuk membuat Biaya Yaitu Kategori biaya Biaya dari Tanggal Catatan Nah, catatan ini Dapat diisi dengan Informasi yang tercatat Di dalam soal atau modul Kemudian Data tersebut Jika sudah selesai Jika Kemudian Data tersebut Jika sudah sesuai Dengan modul Atau soal Klik simpan Pada pojok kanan bawah Langkah-langkah Langkah-langkah Mencatat transaksi Pembelian Tunai Pertama Pilih pembelian Pada layar utama Kemudian Pilih tanda tambah Lalu Masukkan informasi Pada bagian pertama Dengan Mengisi Mengisi nama Pemasok Alamat Penagi Tanggal transaksi Nomor Faktur Dan syarat Pembayaran Kemudian Klik lanjut Pada bagian kedua Isi dengan Informasi barang Yang akan dibeli Dengan Klik tambah barang Lalu Masukkan barang Dengan Klik nama barang Yang akan dibeli Setelah Pada bagian barang Selesai Klik lanjut Untuk Melanjutkan Pada bagian Pembayaran Untuk Metode Pembayaran Tunai Klik Bayar Kemudian Dapat Langsung Menentukan Akun Kas Atau Bank Yang akan Menerima Pembayaran Tersebut Lalu Klik Bayar Pelunasan Hutang Pilih menu Pembelian Lalu Pada bagian Hutang Pilih Pilih Nama Pemasok Yang akan Dilunasi Kemudian Pilih Faktor Pembelian Yang akan Dilunasi Sehingga Faktor Yang dilunasi Akan Menjadi Tercentang Lalu Klik Bayar Misalkan Pada tanggal 10 Januari Pilih Penjualan Yang terdapat Pada halaman Muka Kemudian Klik Tanda Tambah Nata Transaksi Penjualan Isikan Informasi Dengan Mengisi Pelanggan Atau Agen Pada Icon P Lingkaran Biru Dan Jenis Gudang Pada Icon Tanda Rumah Isi Dengan Informasi Nama Barang Yang akan Dijual Dengan Masukkannya Ke Keranjang Kemudian Klik Keranjang Barangnya Jika Lebih Dari Satu Barang Klik Kembali Barang Tersebut Sehingga Muncul Tampilan Untuk Mengedit Kuantitas Setelah Itu Pada Bagian Barang Sudah Selesai Klik Garis Tiga Di Pocok Kiri Atas Pilih Retur Penjualan Klik Icon Plus Untuk Mencatat Transaksi Retur Penjualan Pada Bagian Pertama Isi Informasi Pelanggan Mulai Dari Nama Pelanggan Tanggal Transaksi Dan Gudang Kemudian Klik Lanjut Pada Bagian Kedua Isi Dengan Informasi Nama Barang Yang Akan Diretur Dengan Mengeklik Tambah Barang Jika Kuantitas Barang Yang Diretur Lebih Dari Satu Klik Kembali Barang Tersebut Untuk Mengedit Kuantitas Setelah Tep S In Tep 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.